Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Iri hati sangat berbahaya, jangan ada dalam hati kita Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia karena dipenuhi oleh iri hati Iri hati dapat mencuri bahkan merampok kebahagiaan kita, kesehatan kita dan masa depan kita Karena itu jauhkanlah hati kita dari iri hati Masmur 37 ayat 1 Dari Daud, jangan marah karena orang berbuat jahat Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang Inilah masmur Daud yang memberi nasihat kepada kita supaya jangan iri hati Kepada orang-orang yang berbuat curang Saudaraku Atau yang korupsi atau yang melakukan kejahatan Jangan iri hati Amsal 3 ayat 31 berkata Jangan iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman Dan jangan memilih satupun dari jalannya Amsal Salomo juga mengajarkan kepada kita supaya kita Jangan iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman Dan jangan mengikuti jalan mereka Firman Tuhan dengan jelas Saudaraku Supaya kita jangan dipenuhi dengan iri hati kepada orang lain Dengan alasan apapun juga Karena iri hati sangat berbahaya Sangat menghancurkan Dan iri hati tidak ada manfaatnya sama sekali Pada saat ini Saudaraku kita akan belajar Empat kebenaran dari firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita Bahwa iri hati, iri hati Saudaraku sangat berbahaya Jadi jangan ada dalam hati kita, hidup kita Yang pertama Saudaraku Iri hati dapat membunuh dan mematikan kita Ayub 5 ayat kedua berkata Sesungguhnya orang bodoh Orang bodoh Saudara stupid Dibunuh oleh sakit hati Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati Saudaraku ayub dengan terus terang Dengan terang benderang Menjelaskan bahaya dari sakit hati dan iri hati Sakit hati dan iri hati Ini membunuh orang-orang bodoh Saudaraku Dan orang-orang bebal Jadi sesungguhnya kalau hati kita dipenuhi dengan sakit hati, iri hati Saudaraku Kita adalah orang-orang yang bodoh Yang bebal Saudaraku Hal ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita Saudaraku Jadi jauhkanlah hati kita dari iri hati Dan kebenaran yang kedua Iri hati dapat merusak kesehatan kita Dapat merusak kesehatan kita Jadi harus hati-hati Saudaraku dengan iri hati Amsal 14 ayat 30 berkata Hati yang tenang menyegarkan tubuh Tubuh Menyegarkan tubuh Tubuh kita jadi seger, sehat kalau hatinya tenang Tetapi iri hati Iri hati membusukkan tulang Wow Saudara Kalau tulang busuk ini sakit yang berat sekali Jadi iri hati Saudara membusukkan tulang Artinya bila kita dipenuhi iri hati Kondisi kesehatan kita menjadi buruk Karena tulang-tulang kita akan menjadi busuk Dan ini menggambarkan penyakit-penyakit menahum yang berbahaya Saat iri hati merusak kesehatan kita Tubuh kita Maka sesungguhnya kesehatan mental kita Saudaraku Jiwa kita dan rohani kita juga akan terganggu Pastinya menjadi buruk dan jelek Saudaraku Hati-hati jangan ada iri hati Amsal 15 ayat 13 berkata Hati yang gembira membuat muka berseri-seri Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat Karena itu Saudara jauhkanlah diri hati kita dari kepedihan hati Dan juga dari iri hati pastinya Sehingga kesehatan fisik kita, mental kita, jiwa kita, rohani kita Saudara menjadi sehat, segar Muka kita menjadi berseri-seri Menggambarkan kita sehat secara fisik, secara mental, jiwa dan rohani kita Dan kebenaran yang ketiga Saudara Iri hati dapat menghancurkan keluarga Menghancurkan keluarga Kejadian 37 ayat 11 dan 18 berkata Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya Maksudnya adalah saudara-saudara Yusuf iri hati kepada Yusuf Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka Yusuf telah kelihatan kepada saudara-saudaranya Tetapi sebelum dia dekat pada mereka, pada saudara-saudaranya itu Mereka telah bermufakat mencari daya upaya Untuk membunuhnya, untuk membunuh Yusuf Saudara ayat ini bercerita tentang Yusuf yang akan dibunuh oleh kakak-kakaknya Yang dipenuhi dengan iri hati kepada Yusuf Bayangkan saudaraku Yusuf saudaranya banyak sekali Ada 11 atau 12 orang saudaraku Kakaknya kurang lebih ada 10 Bayangkan betapa bahayanya bila seseorang dipenuhi iri hati Bahkan ada rasa tega saudaraku untuk membunuh adeknya sendiri Atau keluarganya sendiri Seperti saudara-saudara Yusuf yang adalah kakak-kakaknya sendiri Mau membunuh Yusuf Karena apa? Iri hati dan menimbulkan kebencian Melihat orang lain diberkati Melihat orang lain sukses saudaraku Yang dilihat harus disingkirkan dalam hidup mereka Karena ada iri hati Jadi iri hati itu merusak diri sendiri Merusak keluarga saudaraku Merusak lingkungan Dan merusak banyak orang Jangan sampai kita iri hati yang dapat membusukkan hidup kita Dan yang keempat saudaraku Iri hati menimbulkan kekacauan Dan segala macam kejahatan Yaakobus 3 ayat 16 berkata Sebab dimana ada iri hati Dimana ada iri hati Dan mementingkan diri sendiri Egoisme saudaraku Disitu ada kekacauan Ada kekacauan Dan segala macam Segala macam Perbuatan jahat Oh saudaraku Jadi mengerikan sekali Bila disitu ada iri hati Mementingkan diri sendiri Maka disitu ada kekacauan Dan segala macam perbuatan jahat Saudara Kebencian Pembunuhan Saudara Kepahitan Kehancuran Keluarga hancur Gereja hancur Masyarakat hancur Dirinya sendiri hancur Dirinya sendiri hancur Karena itu saudaraku Karakter Atau iri hati Saudaraku Harus disingkirkan Dari hidup kita Supaya jangan ada Kekacauan Dan segala macam Perbuatan jahat Oh saudaraku Mari kita menjauhkan diri Dari iri hati Dari sifat egois Supaya keluarga kita Diberkati Ada damai sejahtera Hidup kita Diberkati Gereja kita Diberkati Saudaraku Kita semua bertumbuh Di dalam persekutuan Dengan jemaat yang lain Keluarga kita Maju Semuanya Diberkati Dan berdampak Positif Kepada masyarakat Sekitar kita Haleluya Amin ya Saudaraku ya Jadi inilah Empat kebenaran Dari firman Tuhan Yang mengajarkan Kepada kita Bahaya Daripada Iri hati Yang pertama Iri hati Dapat membunuh Dan membatikan kita Yang kedua Iri hati Dapat merusak Kesehatan kita Yang ketiga Iri hati Dapat menghancurkan Keluarga Dan yang keempat Iri hati Menimbulkan Kekacauan Dan segala macam Kejahatan Saudaraku Dalam hidup kita Lingkungan kita Keluarga kita Gereja kita Masyarakat kita Yakobus 3 ayat 16 Saya bacakan lagi Sebab dimana ada Iri hati Dan mementikan diri sendiri Yaitu egois Saudaraku Disitu ada Kekacauan Dan segala macam Perbuatan Jahat Jauhkan diri Kita dari Iri hati Saudaraku Amin Mari kita berdoa Tuhan Jauhkanlah hati kami Dari iri hati Dari egois Mementikan diri sendiri Biarlah kami menjadi Berkat bagi banyak orang Sucikan Kuduskan kami Tuhan Kalau masih ada Iri hati Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin Bapak Ibu Dan saudara-saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit Jangan lupa Klik like Subscribe Bunyikan loncengnya Supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini Terus Dan kalau kita diberkati Baikkan kepada Banyak orang Sampai bertemu dalam Morning Spirit Selanjutnya Morning Spirit Selamat pagi Semangat pagi Selamat pagi